Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, last listrik, dan jet ulang atau revenge Di video kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan jarak antar jari-jari pada sebuah pagar yang kita rakit teman-teman Nah kebetulan di samping kita ini sudah ada pagar yang sementara ini kita kerja Jadi terkadang bagi teman-teman pemula itu agak kebingungan bagaimana cara menentukan jarak antar jari-jari ini Agar jaraknya itu sama mulai dari ujung sana sampai ujung yang satunya teman-teman Nah bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai Baik sebelum kita lanjut, teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu ya Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa kemudian langsung melihat Kalau kemudian kami mengupload video-video terbaru Oke lanjut Jadi langkah awal yang kita harus lakukan adalah Kita harus mengukur panjang daripada frame Atau rangka daripada pagar itu teman-teman Nah tadi kita sudah ukur Dia ukurannya 236 cm Nah Rumusnya seperti ini ya teman-teman Jadi jumlah panjang Itu kita bagikan dengan jumlah jari-jari Nah maka otomatis Hasil dari pembagian ini itu adalah jarak Jadi untuk menentukan jarak Kita harus bagikan antara 236 ini Dengan jari-jarinya seperti itu teman-teman Oke langsung saja Jadi 236 kita bagikan jumlah jari-jarinya Nah bagaimana cara kita menentukan jari-jarinya Jadi rata-rata pagar-pagar seperti ini kan Rata-rata jaraknya itu 10 cm lebih ya teman-teman Namun untuk lebih 10 cm itu kita tidak tahu Nah kita berdasar pada panjang ini Dia akan lebih 200 cm Jadi kita akan mematok 20 cm saja dulu teman-teman Jadi kita tulis 20 cm di sini Jadi 236 bagi 20 cm itu menghasilkan 11,8 Nah setelah kita lihat hasil daripada Pembagian 236 bagi 20 itu adalah 11,8 Maka selanjutnya kita akan menguji teman-teman Nah perlu teman-teman ketahui bahwa 11,8 ini otomatis sudah menjadi jaraknya Nah sekarang kita uji teman-teman Jadi kita melakukan pengerjian sederhana saja ya teman-teman Jadi hasil pembagian dari 236 tadi Bagi 20 itu 11,8 Jadi kira-kira di sini teman-teman Nah kemudian kita ambil hollow ya Sebagai bentuk jari-jarinya Kita letakkan seperti ini Nah jadi inilah jaraknya Nah kalau kemudian jarak ini sudah kita sepakati Atau kita menganggap bahwa ini sudah pas Sudah masuk ukuran Maka selanjutnya kita akan kerjakan unitnya teman-teman Akan tetapi ketika kita ingin Apa namanya Memasukkan lagi Atau merapatkan lagi jaraknya seperti ini Maka otomatis kita harus tambah Jadi yang tadinya 20 ini Ya 20 ini Apakah mungkin 21 atau 25 Begitu Maka ketika kita tambah yang 20 ini Maka otomatis jaraknya ini akan masuk seperti ini teman-teman Namun ketika kita ingin buka lagi lebih lebar seperti ini Maka yang 20 ini kita kurangi teman-teman Apakah 18 17 sampai 15 Maka dia akan membuka seperti ini Ya Tapi kalau misalkan 20 ini Pembaginya ya Hasilnya ini 11,8 Sudah mantap Sudah Pix Maka selanjutnya kita langsung melakukan pengerjaan teman-teman Nah jadi Hasil Pembagi daripada 20 ini Inilah jaraknya ya teman-teman Jadi otomatis jaraknya 11,8 Kemudian Jari-jari yang harus kita siapkan itu 20 batang teman-teman ya Seperti itu ya Kalau misalkan ada Pertanyaan Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar Baik teman-teman sekalian Mungkin cukup sekian dulu ya Pertemuan kita Semoga Bisa membantu dan bisa menjadi Repentensi bagi teman-teman Mohon maaf Bila terdapat sebuah kekeliruan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton!